Oke guys, kembali lagi dengan channel Samsul Asim ya. Sebelumnya channel ini bernama Orang Cianjur Asli, tetapi saya ubah karena namanya itu tidak, apa ya, tidak tersesat untuk out lah dengan konten saya. Oke, sebelum memulai video ini, alangkah baiknya dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya, guys, agar kalian dapat menunjukkan notifikasi video ini. Hari ini saya akan menunjukkan untuk membuat video tempat wisata kembali, tempat wisata ini adalah Curug-Lugur Ipinong, yang benar-benar di Anjir Selatan. Untuk menunjukkan Curug ini, kalian bisa menunjukkan di Jelma. Saya sudah letakkan lokasi di pembayaran Cibinong, ya, batulah Cibinong. Oke, di Cianjur Selatan. Oke, kita bisa lihat di video ini, Curug ini sangat lindu sekali karena Curug ini sangat alami, ya, masih alami, masih asli, masih banyak orang yang belum menunjukkan mengetahui tempat wisata Curug-Lugur Ipinong. Kita bisa lihat kebakuan yang sangat besar dan banyak sekali terletak di Curug ini. Kita bisa lihat Curug ini terdapat tiga atau empat pancoran, ya. Kita lihat juga ada banyak lubang-lubang seperti tentesan air yang menetes perbatuan. Dalam peribasan selama, semakin lama, batu pun akan berubah, ya, kalau terletak si air. Untuk melewati atau menunjukkan tempat ini, kita harus hati-hati karena perbatuan di sini itu sebagiannya itu licin sekali, ya. Kita bisa lihat teman saya pun, ya, tergelencer, ya, kita harus hati-hati. Ini sangat licin batunya. Kita harus hati-hati. Airnya juga masih jernih. Tetapi kalau di sini jangan di musim hujan, ya, karena apabila di musim hujan, airnya itu sangat curah sekali, sangat berbahaya untuk selamat menjaga. Kita lihat ini pembantangan Curug ini di bagian atasnya, Atau di bagian kepala Curug ini. Kita bisa mendengarkan kecoran atau kebancuran air yang sangat berbicara. Di sini juga kita dalam sepertinya apa-apa kecilnya. Kita bisa menikmati jurnal dan pandai di kelima kecilnya. Oke, sebelum kajian datang ke sini, kajian bisa ditanyakan-tanyakan untuk pada warga di Kampung Milongi. Di Kampung ini kita dianjurkan untuk membawa seseorang, Atau kita tidak disesat, karena menuju Curug ini berbicara yang jauh. Kita harus berjalan-bicara di Kampung Milongi. Jadi kita akan berbicara di Kampung Milongi. Kita akan berbicara di Kampung Milongi. Kita akan berbicara di Kampung Milongi. Oke, kita bisa lihat kembanganan di Curug ini sangat indah sekali. Ini kembanganan di Curug yang di bagian bawahnya. Karena orang yang mandi. Kita harus hati-hati karena banyak ubang-ubang yang sangat dalam sekali di Curug ini. Jadi dimakan kita harus selalu berhati-hati. Oke, kita lihat turunnya. Ini akhirnya sangat cermin. Karena saya ini datang di waktu kemarau. Kemarau panjang. Kita bisa mengambil spot selfie juga di sini. Kita lihat. Ini bisa dijadikan momen yang sangat indah untuk berselfie-selfie ya. Untuk yang memiliki pasangan juga bisa berselfie di sini. Oke, kita bisa lihat ini sebagian foto-foto yang saya ambil ya. Sangat indah sekali kan. Oke, untuk mengakhiri video ini saya meminta dukungannya untuk selalu support channel saya ini. Dengan cara like, comment, share, and subscribe ya. Jangan lupa juga nyalakan lonceng klik di sini.